Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatio mendukung langkah Panglima TNI dalam melakukan tindakan tegas untuk memberantas organisasi Papua Merdeka yang sebelumnya disebut kelompok kriminal bersenjata. Bamsud mengatakan tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Menurut Bamsud, aksi OPM sangat membahayakan lantaran kerap menyerang warga Papua dari mulai masyarakat sipil, guru, tenaga kesehatan bahkan hingga aparat TNI dan Polri. Ia mengungkakan tindakan tegas pun perlu dilakukan aparat demi menunjukkan bahwa negara tidak akan kalah dengan kelompok separatis yang skalanya lebih kecil dari TNI dan Polri. Dia menilai tidak hanya itu, tindakan tegas dari TNI dan Polri harus ditunjukkan demi melindungi masyarakat yang ada di sana. Di samping dengan penindakan tegas, Bamsud juga mendukung pemerintah melalui pendekatan non-senjata untuk meredam aksi anarkis OPM. Pendekatan itu bisa dilakukan melalui tokoh agama, tokoh adat dan kepala daerah setempat. Dengan upaya penindakan tegas dan pendekatan humanis yang beriringan, Bamsud berharap aksi OPM yang meresahkan bisa secepatnya diredam. Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI Maizen TNI Nugraha Gumilar menyebut aksi OPM yang menyerang dan menembak. Sehingga menyebabkan meninggalnya Komandan Rayon Militer 1703 Strip 04 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Ia menjelaskan aksi OPM tersebut telah mencederai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian, serta percepatan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, ia menjelaskan saat ini TNI dan Polri sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku OPM tersebut, dan dia mengungkapkan bahwa TNI berduka atas gugurnya Octavianus Sogalre. Ia mengatakan bahwa saat ini situasi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah dalam kondisi yang kondusif. Sebelumnya, Kapendam 18 Garis Miring Cenderawasi Letkol Infantri Chandra Kurniawan menyatakan pihaknya menduga pelaku penyerangan dan penembakan, hingga menyebabkan meninggalnya dan ramil 1703 Strip 04 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre adalah OPM kelompok Paniai. Chandra menjelaskan, dari laporan yang diterima korban diserang dan ditembak oleh OPM kelompok Paniai di daerah Pasir Putih Distrik Aradide Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis pagi 11 April 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.